Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam Pak Cirem dan juga hari yuk guys Oke apa kabar kalian Yes disebabkan ramai request untuk kami berdua react kepada vlog Rizky Bila dan juga Lesti jadi kami akan sampaikan hajat kalian ya benar ya kita kita ya itu tapi yang belum menonton lagi videonya di Skiwila ini karena ini yang kemarin ya so you guys kena masuk kedua dulu kepada video mereka dan juga sebab itu baru kamu lihat action kita ya ya betul sebab kita cuma mau beritahu lah dorang ini makin hari makin sweet gitu menjelang kepada dorang iya bener ya dia semakin mau ke hari bahagia itu semakin sweet ya tapi tapi selalu selalu menjaga batas Oke ya bener-bener bener-bener so kita mau nggak nggak mau buang masa so kita akan teruskan ya kepada Lester Loba this is Kong three two one go Kak ini udah on belum udah ini udah on maaf ya udah kalau ini bukan on tapi on assalamualaikum jadi ini sayang ngulafirin juga ya masnya itu senjata 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 ya kaki gede banget ih gilang dirga ini mau apa kaya teman katanya ada udah dipesan sama si mbak udah dikabarin nih ada ada udah dateng katanya pesenannya saya selapan kalau salah satu maaf ya dede nggak bisa ngevlog jadi gimana si ini siapannya startnya itu tadi bukan vlog assalamualaikum kakak liatnya kesini kan sayang bukan kesini ini kita abis iya kan say wah itu kalian bisa tahu sendiri lah ya yang yang biasa shopping itu siap kamu lah jangan ketutup ngevlog jadi gimana gini bunyi keretanya terlalu besar kita tadi habis-habis shopping sebenernya yang mau shopping itu dede tapi yang belanja yang shopping malah jadinya kabin jadi cuma isi ulang part pun doang ih kita mau ke satu tempat favoritnya kakak yang kata kakak sih bersejarah ya cuman nggak tahu bersejarah nggak? itu tempat itu kan biar ada yang terkesan gimana nih kakak tempat ini yang terkesan buat dede itu ada sejarah tempat itu itu yang baru kita obrolin semalam yang banyak akhirnya bocor udah gitu ya kemarin tuh kakak bilar udah salah dia ngotot lagi udah dikasih tahu kakak kita itu nggak pernah jalan berdua shopping gak pernah kak itu ada kak Rifi orang kan kita makan di sushi teh sedap bunyi kereta nih ini dia silap dia guna Ferrari kan ya rasanya dia menggunakan Ferrari dede tuh tadi baru dapet ilmu kenapa kita nggak yakin sama pasangan kita yang bisa meyakinkan kita sama pasangan kita itu ya diri kita sendiri sama pasangan kita katanya saya sedup karena apa? ya bener apa yang dibilang dede? karena kalo kita cerita sama orang lain apalagi dengan teman sebaya atau temen gitu belum tentu dia akan kasih solusi yang terbaik tapi kalo kita sharing dengan orang tua maksudnya dalam arti orang tua bukan orang tua kita sendiri ya kak orang yang lebih tua yang berpengalaman gitu pasti dia akan kasih masukan atau saran yang memang sesuai dengan pengalamannya dan kita gak perlu kasih tau apa masalah kita cukup dengan kalo kita nanya kalo ada permasalahan kayak gini kayak gimana dia selalu sedikit terus katanya kalo pasangan itu apalagi suami isteri haram hukumnya gak boleh katanya sampai orang itu mencium bahwa kalo kita itu lagi ada masalah itu ngomong apa sih? itu baru dinamuk ah pokoknya gitu deh jadi kita yang harus punya komit maaf ya sayang ini sahabat sifat tapi kadang tuh suka kan kita sendiri yang bisa meyakinkan yang bisa menghilangkan ketidakyakinan kita terhadap pasangan tapi hubungan itu kan terjalin karena adanya api ya didi lagi ngomong ngelantur hahahaha apapanya orang gila aja ya soalnya ini ke luar kita abis jalan jalan terus dia lagi shopping keluar buit dia pusing dia semakin laju guys keretanya gak didi tuh gak pernah pusing kalo didi ngeluarin uang karena sebagian harta dede atau sebagian rezeki dede itu ada hak orang lain juga mungkin memang itu hak kakak? ini ekspresinya pak daniel kalo mau lagi diem pak daniel hmm gini begitu aduh kalo bapak kamu gak kalo bapak Dedek ya agak manyun dikit manyun kalo Rizky Bilar gak bisa diem kakak dalam 300 meter kakak waktu itu pernah bilang dia ambil lanjut kanan enggak kita bilang apa? nanti sedih diri enggak enggak cepet perasaan gak kan nih? ih mulut mulut dede ngamak tadi kak gini terus gini dibanding tadi dibanding tadi gini kakak sayang dede gak? sayang lah kenapa kakak sayang dede? karena sayang iya pasti akan ada sebab dan akibat iya juga kenapa? kenapa? kalau sayang ada alasan cinta ada alasan itu berarti kena sesuatu kak kakak ada alasan dalam 500 meter ambil lanjurkanan ke Profesor Dokter Sabri suruh manusia kukul sih ya oh my god gini menangis menangis apa kakak 2021 tadi kamu dibilang makan hati minta kakak bukan kamu jadi mewek dede pengen belajar pengen belajar pengen belajar tidak takut kehilangan manusia cinta kita itu melebihi cinta kita sama Allah subhanahu wa ta'ala nah dede tuh belum bisa gitu dede pengen banget belajar dede tuh belum bisa kayak gitu dede pengen kayak gitu kadang dede kalo nangisin soal cinta tuh ampe nangis gimana-gimana gitu tapi kalo nangis karena dede gak sholat kalo pas lagi dede susah aja bener-bener yang mentok banget baru dede nangis ya Allah dede tuh gak bisa berbuat apa-apa gitu baru dede nangis kenapa kamu kakakamu lho sayang kakakamu ayah ngobrol gak apa-apa kurang kurang jelas kakak jangan pernah bohong dari harga kecil ya kakak tujuannya nikah untuk apa? untuk berkeluarga selain itu untuk berkeluarga cantik-cantik depan suami itu ibadah kencuk kening istri sebelum perangkat kerja itu ibadah bilang sayang setiap hari itu ibadah kalo udah dikatan tapi kakak ini kamera soni apa? soni dipake corok ya dossernya bapak ini ini apa kemaren jadi menantuk hei dia menguap, gue juga menguap bentar ya, kita mau selfie dulu kameranya PLA di depan dan kemana-mana karya setiap saat di channel Youtube setiap kontennya ada iklan biasanya obrolan kakak itu suka diijabah muka ini diijabah juga maksudnya build-in gitu kan? build-in atau atau iklan kayak, yaudah kita bikin konten itu yang bener-bener yang memang apa yang kita bikin atau apa yang kita makan milok lagi guys yaudah setelah begini jangan bergirinnya kita udah setingkirinnya yaudah kita bilang, ya guys jangan kemana-mana ya kakak senang MCD itu tempat bersejarah juga buat perjalanan karir diri jadi udah cerita ya? udah kita mau selfie dulu bentar ya guys, kita belum jadi selfie karena dede tadi ke distract sama sesuatu yang bikin dede bangga sama kakak ini dia udah bilang walaupun hidup kakak glamour hidup kakak mewah tapi masya Allah sekali loh susuk Rizky Muhammad Bilar ini masih tetap sederhana sekali udah tiga kali deh saya mau ngopi guys hahaha gue merasa banget sedikit sedikit lagi sedikit lagi kenapa belakang Ferrari bertali guys pakai karet pakai karet gelap karet nasi say udah kayak nasi goreng gimana ternyata karet itu guys eh copot itu namanya Ferrari nah kalau dibiarin tergantung kita takut dia kan nanti putus sementara mekanik belum ada yang bisa dateng benerin karena masih suasana lebaran Ferrari kampung jadi yaudah maklumin aja lah ya ini apa ya sayang? tutup hahaha emang iya iya? wah gue paling gak suka bila jauh-jauh perjalanan ini tiba-tiba tokonya tutup ya guys gila bener-bener stress beberapa kali juga pergi tapi tiba-tiba tutup juga jadi sedih banget deh dia jadi padahal pengen banget makan udah kelap mata muap banyak kali and then tokonya tutup yaudah udah gak surprise lagi tapi tengok Rizky Bilar tadi memang mengantuk sudah tuh eh taunya gak buka ah sempel aku padahal Dede udah bayangin es jeruknya udah bayangin gulenya masya Allah ayo gak usah dulu jadi karena kita gak jadi makan iya jadinya jadi kita makan hati sayup sayup makan hati guys jadi tiba-tiba tadi ening ya ening terus kak kakak juga berat banget tuh terus tiba-tiba mata langsung gini langsung gitu karena kakak ngomong gitu kirain video dong yang murah yaudahlah ini udah nyampe rumah gimana lagi kita makan ibu makan masakan ibu aja makasih ya guys udah nonton channel kita ini maafin ya dirumah aja sekalian ya gua pikir telepon gue kalian makan nanti kita lihat ibu pokoknya maafin maafin kalo gak ej karena ini Dede juga tremor tangannya gak leader gak bisa aja tremor gini-gini tremor yang bilang gak leader jadi udah gitu kan kita cuma kayak ngevlog gini aja lah yaudahlah ya ini juga semoga bermanfaat apa manfaatnya gak ada yaudahlah kita udah nyampe rumah jadi tadi itu Dede abis isi ulang parfum kapan-kapan nanti Dede mau pake mobil kakak ya ada yang nyetir terus kakak yang asistenin Dede aja oke hancurlah mobil habis mau beli tumbuhanmu adede tapi gak apa-apa terminnya ada karet eh kok maju sih oke off lampau lampau rendau kalau guna Ferrari kakak gelap iya 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 ih apa itu kakak 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 jadi Lesti Lesti sebut Uncle Uncle kakak kedengaran semasa dia membawa itu kita itu antara dua guys kita itu antara dua antara kita itu gak konsentrasi kerana Ferrari ataupun kita iri dengan Ferrari mungkin yang besar iri dengan Ferrari mereka iri dengan Ferrari itu lebih kurang ya tapi iri tersebut hilang selepas melihat ada getah sayur di cermin ya benar-benar ada karet itu di cermin kereta itu ya di mobil gitu ya dan juga keadaan mereka itu adalah benda yang paling gue gak senang ya itu situasi mereka itu ya yang dimana udah kelap mata ingin pergi ke toko dan toko itu juga put udah jauh perjalanan itu tapi gak ada rezeki di situ itu memang stress ya semua yang paling respect macam mana apabila walaupun mengantuk dan kedai tutup toko tutup tetap juga steady membuat rumah membuat lawaknya supaya untuk menjaga masing kalau ikutkan semua orang akan marah loh ya benar-benar dan juga cara rezeki itu melayan dedek itu sweet ya kok karena kalau kita lihat udah tiga kali ya udah tiga kali rezeki itu rezeki bilar itu menguap ya mengantuk benar ya dari tutup kelap mata ya tapi dia melayan dusty juga dengan baik he is a gentleman oke di vlog-vlog ini sebenarnya gak semua berlakon ya karena di vlog ini pastinya benda yang real so respect to rezeki bilar kerana bersikap profesional terhadap bakal istri harapnya sampai bila-bila juga begitu ya amin amin ya roh so mungkin itu saja untuk video kali ini yes so kita akan jumpa di next video let's start lovers see you next video assalam waalaikum bye-bye